Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sindi Sinti Devi dari kelas A Prodi S1 Farmasi Universitas 19 November Kulaka Disini saya akan membaparkan apa itu Farmakologi Obat Golongan Opioid Opioid adalah golongan obat yang penting Opioid terutama digunakan dalam pengobatan nyeri-nyeri sedang dan berat Tergantung pada opioid yang diresepkan dan untuk indikasi apa Adapun opioid menurut klasifikasi berikut Opioid lemah termasuk kodein, dehidrokodein, termadol, opioid kuat, oksikodein, morfin, petidin, hidromorbon, dependatadol Opioid majemuk kodein, dehidrokodein, dengan acetaminophen, paracetamol, antagonis opioid, nolakson, dan netrexon Disini mungkin anda bisa lihat Opioid digunakan dalam pengobatan kondisi berikut Ada nyeri ringan, nyeri sedang, penambahan narkotika, overdosis opioid Kemudian mekanisme kerja opioid Mekanisme utama opioid melibatkan organisme pada reseptor muopioid, reseptor protein G, koppel, dan mengurangi transmisi nyeri di sistem saraf pusat Dan selanjutnya bisa anda lihat dan baca sendiri Kemudian efek samping opioid Efek samping dari opioid ini meliputi mual, muntah, semelit, miosis, stimulasi nukleus, indiker, westafel di batang otak Kemudian pusing, gatal, karena pernafasan histamin terket muopioid, kantuk, euphoria, dan depresi neurologis Nah disini anda bisa lihat pertimbangan klinis Sekian dan terima kasih dari pengobatan saya tentang obat opioid Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!